Assalamualaikum teman-teman oke langsung aja kita ke tutorialnya buka aplikasi Capca pilih proyek baru masukin titik bitnya pilih tambah klik videonya pilih ekstrak audio klik audionya pilih irama ikutin titik kuning yang ada di videonya dan klik tambahkan irama sampai akhir kalau udah pilih checklist terus klik tanda plus yang disamping masukin dua foto pilih tambah video titik bitnya hapus akhirannya hapus nah durasi foto yang pertama jadi enam detik pilih animasi pilih pudar masuk durasinya 0,5 perbesar sedikit fotonya terus ke awalan kembali pilih overlay pilih tambahkan overlay masukin mentahannya terus pilih volume matiin volumenya pilih animasi untuk keterangannya udah aku simpen disini ya temen-temen kalau udah pilih checklist berkecil kayak gini mentahannya terus kalian bisa ke awalan kembali pilih efek pilih efek video cari aja kilauan nah kalian bisa pilih yang ini pilih sesuaikan untuk keterangannya udah aku simpen disini pilih checklist durasinya sampai akhir foto yang pertama nah sekarang durasi foto kedua 3.7 detik kalau udah ke awal foto kedua perbesar dulu layarnya perbesar fotonya sedikit aja nah di titik bit ke satu sampai terakhir kasih keyframe tetap dulu terus kalian bisa ke titik bit yang kelima diantara titik bit kelima dan keenam di tengahnya fotonya perkecil ya kalau udah kalian bisa ke awal foto yang kedua ini antara titik bit ke satu dan kedua di tengahnya kasih keyframe fotonya miringkan kesebelah kanan dua derajat kasih keyframe sebelah kirinya nah nah keyframe yang ditengah hapus tambah lagi keyframe dikirinya hapus Oke diantara titik bit kedua dan ketiga di tengahnya kasih keyframe fotonya miringkan kesebelah kanan dua derajat kasih keyframe sebelah kirinya keyframe yang ditengah hapus tambah lagi keyframe dikirinya hapus nah diantara titik bit 3445 sampai akhir pokoknya yang tengahnya masih kosong caranya sama kayak diantara titik bit ke satu dan kedua tadi ya pilih animasi pilih kombinasi pilih perbesar dua pilih checklist sekarang tinggal kasih grafik antara keyframe ke satu dan kedua di tengahnya kasih grafik keluar satu antara dua dan tiga kasih masuk satu antara tiga empat kasih keluar satu antara empat lima kasih masuk satu jadi tinggal kasih grafik selang-seling sampai akhir ya Oke sekarang kita kasih efek dulu kalian bisa ke titik bit ketujuh di foto kedua pilih efek pilih efek video pilih distorsi pilih react pilih checklist durasinya sampai titik bit ke-8 pilih objek pilih semua video di awal efeknya kasih keyframe untuk keterangannya udah aku simpen disini pilih checklist salin efeknya simpan di titik bit ke-6 ke-8 ke-9 dan ke-10 ya Oke sekarang caranya kalian tinggal klik efek di titik bit ke-6 perpanjang di akhirnya kasih keyframe keyframe yang tengah hapus perpanjang efeknya di akhirnya kasih keyframe keyframe yang tengah hapus begitu pun sampai akhir ya Oke sekarang ke titik bit ke-7 lagi pilih efek video pilih pembukaan pilih fokus kabur nah untuk durasinya samain kayak efek di atasnya pilih objek pilih semua video di awalnya kasih keyframe kecepatan 30 kabur 25 di akhirnya kasih keyframe harus nol pilih checklist salin efeknya simpan di titik bit ke-6 ke-8 ke-9 dan 10 kalau udah sama kayak tadi perpanjang efeknya di akhirnya kasih keyframe keyframe yang tengah hapus begitu pun sampai akhir ya teman-teman nah kalau udah sekarang kalian bisa ke titik bit ke-6 pilih efek video terus pilih klub malam pilih astral durasinya sampai titik bit yang ke-7 oke sekarang ke titik bit yang ke-2 pilih efek video terus pilih lensa pilih cermin pilih checklist untuk durasinya udah aku simpan di sini ya kalau udah sekarang kalian klik tanda plus masukin dua foto yang sama pilih tambah perbesar dulu kayak gini durasinya ikutin titik kuning di bawahnya ya perbesar dulu durasinya ikutin titik kuning di bawahnya klik tanda plus masukin dua foto yang sama sama kayak tadi perbesar dulu terus atur durasinya ya klik lagi tanda plus masukin dua foto lagi perbesar dulu terus atur durasinya ya klik tanda plus masukin foto terakhir terakhir terbesar dulu terus atur durasinya nah kalau udah sekarang klik foto yang ketiga di awal sama di akhirnya kasih keyframe di tengahnya fotonya perbesar nah diantara keyframe ke satu dan kedua di tengahnya kasih grafik keluar satu antara dua dan tiga kasih masuk satu sekarang klik foto yang keempat di awal sama di akhirnya kasih keyframe tetap di tengahnya fotonya perbesar nah diantara keyframe ke satu dan kedua di di tengahnya kasih grafik keluar satu antara dua dan tiga kasih masuk satu nah sekarang di foto kelima sampai akhir caranya sama kayak foto ketiga tadi ya temen-temen kalau udah sampai akhir tinggal klik tanda plus masukin penutupnya pilih tambah nah ini videonya udah jadi kalian tinggal jadiin template tapi kalau depannya mau kayak aku kalian tinggal klik aja foto yang pertama terus pilih fitur ganti nah kalian bisa ganti pakai mentahan yang ini ya pilih konfirmasi terus klik overlaynya nah overlay yang ini hapus setelah itu klik mentahannya pilih animasi animasi masuknya tidak ada pilih kombinasi pilih perbesar dua durasinya full pilih checklist nah tinggal kayak gitu aja ya Oke ini videonya udah jadi aku save dulu untuk cara kita upload ke template-nya checklist fotonya aja ya Nah untuk hasil akhir dari video aku ada di deskripsi karena disini copyright segitu dulu tutorial dari aku di deskripsi gaming UU 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 selamat menikmati